Tekno memastikan kehadiran dua ponsel terbarunya ke Indonesia pada 27 Februari mendatang. Mereka adalah Tekno Spark 20 Pro dan Tekno Spark 20 Pro Plus. Kedua ponsel ini akan melengkapi seri sebelumnya yang sudah rilis di Indonesia, seperti Tekno Spark 20 dan Tekno Spark 20C pada Januari lalu. Fabrik Relations Manager Tekno Indonesia, Antoni Roderick, mengklaim Tekno Spark 20 Pro seri ini membawa banyak peningkatan fitur. Seri ini dibekali 108MP Ultra Sensing Camera, 32MP Dual Flash Front Camera, desain layar lengkung atau Curve Desain, serta Magic Skin 2.0 yang diperbaharui. Tekno Spark 20 Pro seri akan segera hadir di Indonesia, membawa banyak peningkatan fitur terutama dalam sektor kamera yang lebih unggul, RAM yang sangat besar hingga 21GB pertama di kelasnya, didukung desain premium dan stylish dengan Curve Desain hadir sebagai Game Changer di kelas harga Rp 2 jutaan, katanya dalam keterangan resminya. Khusus Tekno Spark 20 Pro Plus, ponsel ini akan dilengkapi prosesor Helio G99 Ultimate. Antoni mengklaim kalau chipset ini akan menghadirkan kinerja mulus, efisiensi luar biasa dan pengurangan konsumsi baterai untuk gaming. Sedangkan Tekno Spark 20 Pro mengusung prosesor Mediatek Helio G99 tanpa embel-embel Ultimate layaknya varian Pro Plus. Perbedaan lain yakni Tekno Spark 20 Pro Plus hadir dengan layar melengkung, sedangkan Tekno Spark 20 Pro biasanya membawa layar berukuran 6,78 inci. Lebih lanjut, Antoni menjelaskan informasi tambahan soal Tekno Spark 20 Pro Series akan diumumkan pada tanggal 27 Februari. Keduanya bisa didapatkan secara eksklusif di e-commerce online Tekno Indonesia resmi di Shopee pada tanggal 1 Maret 2024. Keduanya bisa didapatkan secara eksklusif di e-commerce online Tekno Spark 20 Pro Series akan diumumkan pada tanggal 2 Maret 2024. Keduanya bisa didapatkan secara eksklusif di e-commerce online Tekno Spark 20 Pro Series akan diumumkan pada tanggal 1 Maret 2024. Dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadgetme.